Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Baraka Haji Kita akan jalan-jalan lagi Mendengarkan nasihat cerama agama Dari guru kita Agus Baha Oke langsung saja kita dengarkan sama-sama Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin Wa ala ahlihi wa s-safiyah semain nama ba'du Kita harus berada di para habaib Para masyayah, para zuriyah Yang kami berhormati Khusus di Haji Mujib Asnawi Haji Ulil Alba Parwani Haji Arifin Semua orang-orang zuriyah Kesafit bin Niam bin Zuhri Semua orang malih Kita harus berada di Putra Nebah Minan Sedangkan Aku berada di matur Buat kata-kata Namun cerita Buat nanti Allah menyebut Buat yang saya Kecuali disebut Asal usul Kecuali 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 Ini disebut Kecuali 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 Masa Kecuali 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 sangking Allah mergi barokai peristiwa Tufan itu yang kafir telah, skanton yang mu'min wamim manhamal nama'an disebut oleh wamim duriyati ibrahim sedanta nabinu barokai nabi ibrahim disebut oleh israel israel itu nama lain sangking nabi ya'kob israel sionis itu israel nama lain sangking ya'kob itu nama lainnya nabi ya'kob itu israel gimana ini abdu jadi ya'kob nama yusuf bin ya'kob bin ishaq bin ibrahim duriya ya'kob disebut oleh israel ya'vani israel nama sahusia Allah nyebut sedantan nama nyebut umum wami manhadaina wajtabi orang-orang sholah yang bikin gak ada nasa itu mengertikannya Allah bikin masalah tapi buat nanti Allah bikin mempertimbangkan leluhur yang sholah ketika Nabi Khidir menyelamatkan tembok yang badai rubah itu Nabi Musa tidak ada di manggel jadi Nabi ya boleh manggel ya boleh ya boleh lah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu lesu menyebabkan sukatan masyarakat ini istatahat sama ahlaha istatahat sama ahlaha itu namanya tamu lesu di Barna itu ya berat gremeng bareng kampung itu ternyata tembok badai rubah sampai Nabi Khidir ditutup Nabi Musa tidak ada model umumnya ini yang kok kurang penggawaian orang muda itu temboknya tapi pertimbangan Nabi Khidir masyarakatnya yang muda itu tapi wakmaljidharufakana luhulah meniyati menifil madinati wakana tahtahu kanzullahumma wakana abuhumma salihah ini hampir semua mufasir sepakat ini mbah ketujuh jadi Mbah pas ketujuh ini pasti dipertimbangkan pergi tembok ini nak rubah ini masih dipendam ketok nggak gitu terus dicubuk tiang-tiang itu dan bertemu usaha rubah mengintasi jahat ini agil balik itu dijogoh dari Nabi Khidir mereka wakana abuhumma salihah nah kan di kuduryai Raden Asnawi ini ku ini pun mengatakan maupun aku ini tuh turunan Meriki aku ini tuh turunan Mbak Asnawi sepuh jadi buyut kulu kandung Mbak Hafsa lahirnya di tengdamaran itu buyut kulu namanya Hafsa binti Maksum binti Soleh binti Asnawi sepuh terus aku ini tuh anak turunnya diang Meriki nah ini Mbah Pak wasiat kulakan Maksum binti Maksum binti Maksum binti Maksum binti Aifah kelas C baru kayak Mbak Asnawi di dalam kelas A itu sudah bisa dicek mana halim tahu orang sudah dapat dicek tukang wiridan tahu orang maksudnya anggar orang putuknya kok tirakat itu jari-jari gak ngergani tirakatnya baik yang menikuti itu ya boleh terus kata si pidin ini kalau cakrab pulau santai mau ya mungkin bareng kancing nabi mpun aman terus mbak-mbak yang seolah ini itu dimanfaatnya supaya tapi resikonya nak kira tirakat turun pintu itu sentik jadi anakmu ya semulat mesti gak tirakat kalau orang kira buatan tirakat bareng jeleng tiang-tiang ya sejak ini mulai tirakat kalau anak putuh ini sama konek kok gak aman tapi kalau cerita terus nasab itu penting pentingnya ini buatan kok gue gagah-gagahan dawi imam syafi'i littasharruf wattajanub anmadainil akhlak jadi bangga nasab buatan gue gagah-gagahan tapi anak apa ngelakoni surapan terus itu isin masuk putuh nerah di Nasnawi itu ada semua kitab kan ya isin misalkan ini itu berapa antes mulai ini menurutkan kalangan habaib diwacakkan masroh urawi masroh urawi kitab mana kibul akhiyar kalangan alawi ini karena ini asyili itu gak ada dan kitab itu kitab keramat mulai kalau gadang nanti saat ini itu wangi terus padahal nanti kalau suka ini minyak gimana jarak nah macam keramat lebih wangi terus lelah wangi terus ini itu diwacakan itu wonton tiang orang habib gue gagah sewenang padahal duria itu ya seneng wajar kita kok kenapa kayak gue gagah kayak raputu bagus lah raputu kenapa kan gak perlu niru mesti gak beban wajib niru sehingga setelah itu ada satu kebaikan yang alhamdulillah harus disyukur setelah itu peristiwa besar Abu Bakar ini itu akhir hayat ini itu semua yang pernah dimakan dari gaji betul malu digenti padahal ini pun kerasa nombok gaji ini pun kerasa tapi yang merasa gak nyaman karena makan uang negara itu digenti itu komentar si Idina Umar atab taman Baddak ya soleh ya soleh dikira-kira lah ini pun ngerepot penggantinya karena ada orang kalau ada alim mapal Quran soleh keramat itu saat anak putu ini mereka terus alim ada orang keramat keramat tidak alim sugeh itu keliru terus kalau soleh kita pas-pasankan anak putu untuk kepenak jadi soleh anak berlebihan itu jari di dalam atab taman Baddak jadi atab tanggal ngel-ngel nosiroman yang orang Baddaka jadi Abu Bakar Baddilor ini pun kapudu soleh kamu keneman ini yang repot aku itu tetap keliru orang banget banget tapi koran itu menyediakan itu semua jadi soleh jadi puji-puji sedang kalau menirah soleh sedang alhaq nabihim zuriyyatahum wama alas nah hum min amalihim jadi itu bonus jadi kalau cerita tentang Raden Asnawi kalau itu zaman alit ini itu roh dungu sholat roh dungu iftidah baru kita pesolatan atau seorang yang tumbas itu kerdusan satu dua dari daerah daerah terbelakang ini itu banyak keramat saya tidak cerita sekedar ketika Ibnu Abbas suga ini itu kan mucal kitab pita pake ini akhirnya tidak merosok salah sampai akhirnya beliau menghendikan masyur itu almu Rabbin siapa Allah si Rabbin Nasa bis gharil ilmi goblah kibari darah ini mubi ternan itu mulang ilmu dasar dan ilmu yang besar saya membuatnya sakit bayang Indonesia tanpa Raden Asnawi tanpa kaya-kaya yang mulang pesolatan mulang sifat wajib rumpulah yang seket saya bingung kadang sampai jawa wajib wajib seket orang rumpulah sifat mohal darah diwajib tapi jawa itu wajib sifat wajib seket bahwa yang wajib rumpulah yang rumpulah itu mau kalau anggap itu kandang ini anggap jawa tapi yura niat salah jenis wajib namun kali dosa yang rumpulah itu tapi digertuk pokoknya belajar seket rumpulah itu malah muka kadang-kadang orang wajib rumput nyala itu kadang-kadang itu tapi di eling itu yura untuk anggil tapi kalau tak cerita sidi saya enggak bisa membayangkan Indonesia tanpa kitab wujud kidam bakok sampai mukholafat tulil khawatis kalau nanti ketemu ulama-ulama sangking dunia termasuk yang sangking mungkin sangking orang yang beda dengan kita itu tak tanya ketika at-tafwid khairun minat ta'wil atau afdul minat ta'wil atau aslamu minta ta'wil terserah istilah itu kata saya ada yang istilahkan khairun ada yang mengatakan aslam kita tidak usah menta'wil sudah ta'wid saja tapi apa anda berani jajal terjemah tanpa ta'wil kecuali di hari mereka menunggu hari dimana Allah ya'tiyah terjemah ini sensitif ya' ya' iya' humu wa fi dhulalim Allah datang fi dhulalim minal koma terus ta'wil malih wajah arob buka wal malaku sefans Allah datang bersama malikat secara berbaris almu rabbi yang disebut kunu rabbaniyin rabbaniyin niku dawe ibnu abbas niku alladzi yurabbin nasah bisighoril ilmiko bilah kibari sehingga barokai mulai alitkul jenian ngapal namu khulafatul lil khawat disini mbok ngaji quran kadus nopo duhiri ayat mutasabihat niku buat ngarah salah niku mungkin rasalah mesti salah kumulayalit diajari sebuah biayalah fatih quran tentang allah arrahmanu alal arshistawa sampai yadu wai fokon apa eidihim wali tusna alah ayni semacam-macam niku niku ngarah salah bergimun diajari sepokok yongono yongono tapi tetap allah mukhal fadul ilham adis niku niku lato'rakan pergi niku barokah terus misalnya terjemah yang faham takwil tapi takwil niku buat ngefek buat ngefek artinya yang jilurab bunah kulalelatin idayab khusususul laylil akhir wala lafad lafad yang dohir ini Allah yahul lufi makanan Allah bertempat atau Allah datang atau apa saja termasuk Allah susah naku dohir lafad fira tak gawe kok meletih istilah pengirian falam ma asaf unak kelakuan fir'on sak balani bikin kami susah apa kok dia mau disusah apa fir'on Allah laku lise kodir jadi akhirnya kita jauh makanan falam ma asaf umong memang saya gawe emosi sopo fir'on nan balani jadi santri-santri ini lukot asafa makanan gawe susah kok emosi pokok ini susah hajir terus baru kayak wow siguril ilmi tapi ilmu-ilmu dasar ini baru sangat ini mukhola fatul ilha hatis yang mukhtazilah ekstrim ini tidak meravokasi ini masya Allah cara pikiran mukhtazilah kudro ilmu ilmu berarti Allah yang luku hidal alam dikudro berarti Allah kudro terus disini Allah kudro disana ini mancing emosi Allah kudro disini berarti Allah api gawe langit nyeluk kudro kok lagi gawe kok ribet tapi ku yurah mandi murgo sampe sekadu ngapal kudro kan sekadu ngapal gak digo kan eman jadi sekadu ngapal disifat kudro ikutro mukhtazilah oleh provokasi wajono tak dudil kudama artinya na Allah ya Allah tak waj rosa Allah laku kudro enggak berarti ada Allah ada kudro enggak podo podo kodim keribetan cara mukhtazilah tapi aku yurah mandi barokai ajaran ahli sunnah yang mulai alit pokoknya Allah ini kudro Allah kudro ada sifat makna wiyah sifat apa ma terus kalau nyakseni biar mbak generasi ini Raden Asnawi kalau gak ada naskah kata Raden Asnawi mulai yang gering dicetak kalau sering disukai mas amin amin bin wifat bin Asnawi kalau sering gadah sangking mbak mbak sering cerita Raden Asnawi terkenali tiga sani saya Sinten Nawawi ini mbak mbak cerita kula itu sedih anak jenis yuhriyah mulai sehingga Raden Asnawi di putra jenis yuhriyah dan aku ngasih niam sehingga ada gus hafid ini ngasih minan ngasih macam-macam itu kalau tidak ada cerita kalau nanti menghitung generasi ini ketika sehnawi kebun Raden Asnawi umur 36 misalnya daerah ini murid juga bantus junior senior aku ngertus tapi buku resmi PBNU itu murid itu buku keluarga pergi koyok punya ini tapi nak tengah harap mungkin punya ini punya tambahan maksudnya punya 6 kudus tapi apapun itu aku cerita ilmu terus sehnawi ini aku ketika wafat sehnawi itu umur 29 nah Raden Asnawi itu umur sekitar 36 terus sehnawi mawan 10 raden bisa jenian bayang apa meneh Mbak Hasim padahal Mbak Hasim saat ini aku ngawas tengseh maaf aneh NU paling dihormati Mbak Hasim ini NU cabang kudus pergi ketua aneh aku lewe sepuh kalau kalau nulis itu aku nulis beberapa data saking kalimat nasir atau saking tarjama tul mu'alif itu saya nawawi ketika wafat itu saya mafud sekitar umur 29 Raden Asnawi sekitar umur 36 padahal Mbak Hasim ini tidak sehat terus kira-kira Mbak Hasim kalian Raden Asnawi ini bukan priode murid malah priode murid putu tapi Mbak Hasnawi sangat loyal untuk NO atau kepada NO mergi man hadis kalau ada kitab A'lamul makin baca-baca dan semuanya musal-sal saya kalau ada kitabnya banyak juga menangi Syed Zinit Tahlah Syed Zinit Tahlah guru sekarang Ia Anatu Tolibin Ia Anatu Tolibin yang tidak ada tidak ada murid namanya Syed Mahfud Atur Musi Syed Mahfud tidak ada murid Mbak Hasim karena itu sanat-sanat itu Mbak Hasim Mbak Mahfud Syed Abibakar Sato terus Syed Zinit Tahlah nah dugaanku Syed Raden Asnawi ini tidak menangi Syed Nawawi tidak menangi Syed Zinit Tahlah karena ini kudus ini sepuh kenapa termas termasuk sepuh pergi termas ini Kiyai Mahfud ini bin Abdu' bin Abdu'lmanen ini yang langsung kalian Syed Zinit yang ada kitab Itkhafussadat Al-Mudhaqin terus saya Mahfud ini penasaran kalian Mbak Munawir apa sih yang bisa khatam pas tawaf dia kerungu-kerungu ada orang yang tawaf itu khatam Quran dan itu namanya Munawir dicari-cari ketemu kalian Syekh Munawir karena sangking percaya kesolehan Mbak Munawir putranya Mbak Mahfud Muhammad di titip kalian Mbak Munawir wangsul di Jogja karena beliau Quran terus di ini kenteng beteng Tepat tidak mertua kaji taslim terus putr Agus Harir sama Gus Muhammad terus silsilah ulama Jawa yang bukit-buyut saya diangkatan saya tidak ada tulisan tangan Mbak Hashim ketika nyurati ke Fawzan ke Fawzan adik bukit saya hafzah di dalam damaran itu saya tulisan tangan Mbak Hashim saya saya iuran iuran ketika ke Fawzan rauh nah cerita-cerita seperti ini penting karena akidah ini harus mutalak mengkabirin kami kada sanat Quran tidak boleh akidah itu dipikir sendiri harus musal-salah mengkabirin ilah kabirin mincilin ilah jilin karena kalau sekali akidah ini dipikir biar Mbak ini mesti terus masak anak maucut sing layak lufi makanan masak anak maucut sing layak lufi makanan itu stress dia sebab dia seribet ini termasuk ilmu ulama jawa ini itu orang bakas pengeran jadi mulai kulal itu sudah jari kita tidak tak fakkaru filholik tak fakkaru filholki wala tak fakkaru filholik akhirnya orang orang Indonesia belajar filsafat malah rontok haram berarti eksistensi awal itu dimana ditinggal jagungan merasa ngerti mati merki penting kesalahan seperti ini itu penting salah tapi penting nanti pada akhirnya setan utak setan tidak tinggal 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 sinetron maklampir terserah saya itu jarak ini itu ditiru tapi saya ngomong ini jujur tapi saya saja dengan diru saya tidak sinetron lucu lucu tapi 1912 lucu lucu setan itu setan itu itu mikir faman kholak kopoha ternyata tak tinggal sakit setruk berkara dengan teknik sukuan baru terus turun tapi itu perlawanan terhadap was-wasatus setan mulanya orang-orang sufi dulu itu inilah inilah astajimu nafsi bise'in minal lahwi aku kadang itu dulanan itu dulanan ulama riyan itu jala luthin ar-rum itu senang itu dulanan tapi sebetulnya dia itu melawan setan yang menggoda tanya eksistensi Allah subhanahu tapi dia jawabin terus dibekali Allah menggoda lelkhawatis sampai ngerontok apal bahasa Arab diwarai maka kita dibalik Allah dikhilafi ini terus dibombardir sampai setan orang berkodoh di Indonesia jadi saat digodoh dikodoh 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 orang 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 utang dikodoh akhirnya mikir utang mikir pertanyaan ini jadi salah salah yang penting orang terganggu dari pertanyaan pahaman berkodoh jadi berbelajar Tauhid Allah kodim la'awalalah jadi yang mikir la'awalalah terus pilih ngopi seboleh utang utang mikir dikodoh dikodoh diwamuk berkodoh dikodoh 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 akhirnya siklus siklus urusan yang orang Tauhid setan susah dikodoh diprovokasi politik ibu politik partai islam setengah semacam-macam itu kita yang menekuni Tauhid seneng sementing tidak ada diskusi tentang Allah s.w.t sehingga gerakan tafak karu fil khalqillah walata tafak karu fil khalik tetap jalan sekolah suwun dan sebarang kitab kitab alit mabadi fikir mabam sering cerita tentang kualor ketika wahabi ekstrim itu banyak ulama yang merah Indonesia sangking terkenal Indonesia diantara ini abai Abdul Qadir terus yang mengarang mabadi fikir namun Umar bin Abdul Jabbar terus wangsel di Indonesia sejanya itu memang mengungsi yang terkenal Abdul Hamid Kudus ini sejanya terkenal Abdul Hamid Kudus karena beliau ketika abai mengungsi itu merikin itu mengarang-ngarang kitab itu saya Abdul Hamid Kudus ini murid saya Tabi Bakar satu ini jadi buatan yang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus itu kenal Kudus itu Mekah kitab tulisan Abdul Hamid Kudus padahal buatan yang Kudus jadi itu menunjukkan Indonesia keadaan yang alim sampai Bu Hiatun Mustar Sidin dibakas sama Artu Batawi jadi hukum Batawi ini ditakok kalian pengarang-pengarang yang nyaman jadi ada ulama Batawi yang alim itu dibakas sama Artu Jawa itu itu dibakas sangking katai muamalah muasyarah mukholatoh antaranya ulama Indonesia kalian ulama Tengkuti Buyut Kulon namanya Abdurrahman sehingga ada anak Basidik terus Duki Kulon ini cerita Haji Haji ini ini panas ini di di yang melebu separuh yang separuh ini di anggar wanas di 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 melebu separuh yang separuh itu yang dibo mulanya Kulon terus eling yang cerita Kulon pendere buyut buyut yang lelah muammar di pasih mur sebu mulanya kanji Nabi ketika dilik Nabi Dawe Abu Bakar rumah rumah kawir di ngisar di sikile di konangan karena saya berikan itu kawad di jawa karena saya melaku melaku orang tidak laba laba tidak menganyam saya berikan cilik jadi orang melebu separuh itu orang ketak belas itu separuh oke mereka waw ada Dawe Abu Bakar rumah rumah kawir di ngisar mesti di ini benda ini panas ini melebut saya separuh pokoknya tidak si rai ini kepanasan sikile kepanasan sehingga cerita-cerita ini tidak di saya buat tanaman malah ini laba-laba sakit apa tidak sakit menganam itu riku mulut saya juga tidak terlalu besar Indonesia kan saya abar mobil sakit melebut itu bisa melaku melaku terus ini cerita-cerita kenapa akidah di sunnah di Indonesia begitu kuat ini barokai al-murabi ini kata seratin asnawi ini sudah nulis kitab-kitab alim ini kadang-kadang mengalim wisin sekarang kitab jilid padahal kita ini kepleset ini barokai akidah kitab-kitab alim barokai mukha lafatul lilkhawat disi sambil moco koran ila ayy tiah mu wafi dhulalim menalgoma mbok moco ayat wajah arob bukah wal malaku terus moco ayat falam asafuna coba maknani sitok-sitor ayo ngeri falam asafu maknani susah fir'an fir'an kaum naeng ngsut moco di bikin gelisah oleh fir'an tapi barokai kitab-kitab ini ini sudah ngerti duduk perkaraan berkata misk ngerti Allah pakai Allah mukhalafat lilham hati begitu juga kiamuhu binafsihi ini itu keramat keramat ketika kitab-kitab cerita Allah istawa alal kursi itu Allah itu berdiri sendiri justru aras ini yang eksistensinya mahmulun bikudruh di ta'ala buatan aras hamilun lilahi ta'ala itu barokai diterang kiamuhu binafsihi Allah itu berdiri sendiri tanpa butuh yang lain nah yang terakhir kulabadi matur tentang sifat wujud sifat wujud ketika ada leheran ateis yang putih-putih bawaan cina dan bawaan unisovian dunia itu orang-orang yang tidak itu orang-orang mandi pk irian partai rasmillah orang-orang mandi pikiran orang-orang alam itu mau kok disebab barang adam orang wujud itu rontok rapati waras jadi akhirnya terus wali sama itu pintar wujud sifat orang-orang orang-orang itu itu sekadu mawujud orang-orang orang-orang yang mawujud mesti mawujud mesti dikawai barang kenapa mawujud berhubung mawujud mawujud super disebut wajibil mesti mesti dikawai jawa itu tidak mulai tidak ada kitab sekarang Abdul Hamid dikawai dikawai ini dikawai jawa itu gambar orang-orang gambar yang gambar 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 ditulis gambar gambar yang ruwet ini mulai gedung tingkat lima sampai keliru sampai api itu dimulai minan nuktah al-wakhid boku yang gambar saat dunia jumlah miliaran tetap semua dimulai minan nuktah al-wakhid soalnya titik yang satu adat kita menit kita berkata zaman Khusafid kita cerita Ibnu Sajari pulang yang mulang matematika sampai murid itu 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 murid warga itu ratu tahlilan ratu istihosan penggawannya mulang matematika sehingga cerita ketika murid ngipi ya itu sederang murid warga itu mulang malaikat malaikat nanti di kursus matematika kalian nampak Ibnu Sajari murga Allah ngertikan ini imani Ibnu Sajari berkui malaikat sing roh aku langsung itu dua imani Ibnu Sajari kok bisa ya Allah saya melihat engkau langsung ini enggak ulang terus diulang Ibnu Sajari kayak orang itu satu dua sampai seribu sampai satu miliar pokok itu dua awur terus nisbat usnaini ilal wahid wanisbat alfi wa alfil alfi wanisbat adat singlani hayat lah iku nisbat alfari ilal asli buk bilangan sepuluh 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 miliat kabe nisbat alfari ilal asli mahu al asal al wahid jadi jadi buk angkau miliatan ya kabe far ul wahid isnaini ya far ul wahid alfu alfin ya far al-akhir artinya mesti karungan kabe dunia itu mesti sangka al-wahid ini apa subhanahu wata alhamdulillah terus putu-putu radin asnawi putu singgung soleh soleh terus donakalan makna koran kuwabih dikumpul naik fatihah fatihah dikumpul naik bismillah bismillah dikumpul naik bak bak naik titik akhirnya durang alim menenggawet titik wa'alaikum ya dan ini aku titik bak ini termasuk dikumpul bimak kanah wabi yakun makna yakun akhirnya terus rapal koran orang ngaji tafsir sepokok ngaji apa titik mergojar kesimpulannya koran fatihah fatihah bismillah bismillah neng neng bak neng titik alhamdulillah saya seralim radin asnawi sementing sakit dama titik neng ketati wujud neng tetes nge kubur kubur dara nge wujib soalnya putu putu neng alhamdulillah sing batin paling ngertes no titik nge kubur cerita nge duka bener duka batin tapi ini kubur ilmiah nguk kubur nge moco tenang kitab kitab kubur moco tenang berkubur nge giz nge seles giz buyut buyut bapak kubur kubur sien mbah 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 terus ngantus ke bundet tapi kubur 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 akong kubur 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 cerita kubur 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 Alhamdulillah Ini aku mau Apa lah ya Ini bonus nih Apa yang Tantangan-tantangan Kita itu apat Ini Apa lah ya Ini Bonus Jadi suargani Buyut-buyut Kelas A Ajaan ini Kelas D Tapi baru Buyut-buyut A Digulai baik Butuh Aku orang kita Tapi ini Kuotanya Cukup Yes Ngerti Tapi digulai baik Kenapa Saya kira Melok Kenapa Melok Semoga Melok Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillah Warahmatullahi Warahmatullahi Tabarak Alladhi Nazal Al-Furqan Ala Abdihi Liakuna Lil'alamin Nazira Allah Masalli Wasallim Ala Syedina Muhammad Wa Ala Alihi Wasalli Bismillah Nama Badu Yang Sangat Saya Hormati Habib Hassan Toha Putra Al-Munawwar Bapak Rektor Bapak Direktur RSI Semua Pengurus Yayasan Yang saya Hormati Juga Teman-teman Baik Yang putra Maupun putri Yang kami Hormati Ini Ngaji Ngaji bareng Ini Buat Acara Diskusi Tapi Acara Saya Mau Ngaji Tentang Ayat Assalamuala Akidah Dua Ahwal Ahwal Itu Satu Perilaku Sosial Tiga Mutam Mimat Sesuatu Yang Tidak Pokok Tapi Kita Butuhkan Dalam Mengawal Hidup Ini Saya Beri Contoh Orang Itu Sampai Maksiat Itu Karena Cari Kesenangan Misalnya Baru Penat Itu Ingin Seneng Ada Orang Yang Macem Macem Ingin Melihat Maksiat Pornografi Nyabu Macem Itu Sebetulnya Agama Punya Konsep Yang Luar Biasa Yaitu Seharusnya Seseorang Itu Gembira Gembira Dengan Ketaatan Lalu Pertanyaannya Caranya Gembira Gimana Gembira Itu Mudah Jadi Misalnya Kamu Sujud Sama Allah S.W.T. Terus Cara Berpikir Begini Ini Sekaligus Ijazah Cara Berpikir Begini Ya Allah Ini Kata Saitina Ali Ya Allah Betapa Sialnya Saya Andekan Saya Jadi Budha Dari Makhluk Yang Sama Misalnya Sampai Seorang Kiai Atau Rektor Atau Doktor Atau Orang Terpelajar Kemudian Kamu Jadi Budha Atau Hamba Dari Makhluk Yang Setara Betapa Hinanya Saya Maka Kata 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 satu logika Tarkul Ma'asi Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya dia itu mau masuk Islam tapi uniknya kata pemuda tadi selalu masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina jadi ini agak sabreng jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? zina atau free second, karena orangnya agak hiper itu Nabi tidak langsung mengancam dengan rakan ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang mah, mah itu jangan kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang gak masuk akal setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid Nabi dengar itu ada apa? itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta' zinuhu fizina, tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina, kata Nabi pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya ketika menghadap Nabi saya ulang lagi ketika menghadap Nabi Nabi mengajarinya itu luar biasa Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda tapi kata Nabi kamu suka kalau ikut kamu itu jadi demenanya orang banyak oh enggak ya Nabi, yang demenibut saya tak baca karena ini agak preman dimana-mana orang akal agak preman kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang oh ya enggak Nabi yang digitukan putri saya tak baca kamu suka kalau boleh kamu digitukan kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan Nabi itu mengeset ya kalau sekarang itu jatuh otak mungkin Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina secara bahasa Arab di takbeh betapa buruknya zina kamu suka kalau korbannya ibu kamu putri kamu, budi kamu, bule kamu sehingga orang itu matur ya khas buka ya Rasulullah ini sudah cukup saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina kemudian Allah meletakkan di hatinya menanamkan benci zina sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi ifah menjadi menghindari zina artinya begini ya ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai da'i kita tidak belajar banyak tarbiahnya Rasulullah s.a.w. jadi kalau kita benci maksiat itu jangan hanya ditakvir ditakutkan neraka itu enggak jangan hanya itu tapi di logika jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab itu ada logika ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa mak? maksiat jadi misalnya gini ya kira-kira gini lah kalau contoh gampang itu ada orang itu ya nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu tapi bisa dobatin gini kok enak dikne dikne mergawe kok tak bayar ya aku kehilangan duit meskipun dengan logika yang agak serampangan yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu si kanaf itu cara menggambarkan tadi mulai kamu suka kalau ibu kamu jadi demenanya orang lain pemuda tadi bilang yang demen ibu sama usah bunuh ditambah lagi bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, budi kamu sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina betapa murahnya zina akhirnya pemuda tadi al-kawwa fi kolfi bukhtas zina terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? berzinah nah pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat karena satu memang takut suhtuah takut dibendu Allah atau dibenci Allah dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat nah ini yang terkait unisula yang nangani kedokteran nangani medis sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mater maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik itu satu tentu bagi ahlu tentu karena takut Allah tapi bahaganya masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya apa? ganja bahwa itu mengakibatkan sakau mengakibatkan tidak sadarkan diri mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba jadi diantara man hajul quran itu kalau mentakbeh memburuk-memburukkan maksiat itu mesti dikritik diulang beberapa kali sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah sesuatu yang tidak rasional sesuatu yang tidak positif sesuatu yang pasti berdampak negatif sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh korik untuk berhenti dari kemongkaran itu satu takbihun litil kalmungkar atau litil kalmungkarot bahwa mungkarat itu kita cap kita setikmasi bahwa itu buruk sekali seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain ak putri kamu gulik kamu budek kamu sehingga orang ini pikirannya termanset betapa buruknya zina sama seperti kita sukses memanset betapa buruknya narkoba betapa buruknya bahan-bahan terlarang begitu juga seterusnya terus pengkhianat dan sebagainya tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat maka caranya gimana keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan to'at kita ulang lagi nyaman dengan to'at sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat maksiatnya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman termasuk yang mengecewakan itu dianggap nyaman saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musal-sal ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu saat imam ahmad itu dipanggil sama tetangganya anak muda tentu imam ahmad ini orang yang sangat soleh sangat waroi sangat tunduk sama perintahnya Allah dan rasul kemudian tadi memanggil ya ahmad datang ke rumah saya imam ahmad datang setelah sampai ke pemuda tadi sudah pulang lagi saya tidak butuh kamu pulang lagi setelah sampai rumah dipanggil lagi ya ahmad datang lagi datang lagi oh saya tidak jadi butuh pulang lagi sampai tiga kali dan itu perangai apa ekspresi imam ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah beliau tetap senyum-senyum nyaman beliau tidak tersinggung tidak terprovokasi tidak ya pokoknya tidak tidak tersinggung kelihatan nyaman lama-lama pemuda ini terus tanya ya ahmad kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung kamu senyum-senyum saja happy-happy saja jamnya imam ahmad itu unik wahai pemuda saya kamu panggil itu senang sekali karena kata nabi kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul maka hormatilah tetangga jadi saya senang karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga jadi tidak ada urusannya dengan kamu kagetnya kayak apa jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul yaitu ikromul jar value cream jar disuruh pulang kamu ingin saya pulang ya saya pulang disuruh datang ya saya datang jadi saya tidak tersinggung saya tidak ada urusan dengan kamu urusan saya dengan Allah supaya tahu mata itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus saya tidak punya urusan kalau kamu terprovokasi oleh istri berarti kamu didikti oleh makhluk masa seorang rektor didikti makhluk kan tidak keren apalagi seorang khabib didikti makhluk kan tidak keren yang bisa mendikti kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mendikti kita mengajarkan kita jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet Alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal cukup sabar kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya kemal malah biayanya tinggi murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta kemal milih yang pertama kan nah ya itu tidak usah modal ya gitu aja jadi kalau istri sedang marah bawel anggap saja ini riski dapat pahala tanpa apa biaya kalau pas rukun malah nantang kemal biayanya malah tinggi jadi ulama dulu itu melihat dunia itu heavy pernah Imam Shafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyium tangan kamu ya itu di rumah menghujat anda jadi diasopan hanya di depan anda kalau di luar menghujat anda jawabnya Imam Shafi'i lucu ya bagus lah yang cerita ini kaget kenapa bagus ya Aba Abdillah kalau manggil Imam Shafi'i ya Aba Abdillah ya berarti saya masih wibawa di depan saya tidak berani jadi dipandang enteng saja jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja tidak ada kamu belanja banyak anggap saja anda wibawa jadi enteng saja pernah Imam Shafi'i dikasih tahu separuh dari kampung anda itu tidak suka kamu ya bagus lah kenapa oh nakra rukun malah nakra bakal utang katanya gitu kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan yang rukun jadi enteng saja masyur itu makalai Imam Shafi'i orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu kalau saya sedang neng-nengan sama Habib Hassan Toha Putra beliau naik alpat gak nawarin saya sah karena baru neng-nengan tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana rukun sama gak rukun repot rukun sebetulnya jadi Imam Shafi'i itu happy saja kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan sedang gak rukun ya dianggap satu kenikmatan jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia kalau kita kan gak ego wah saya ini suami kok dimarahin istri wah ini egonya bangkit padahal egonya bangkit itu ada kebodohan disitu yaitu seorang rektor didekte seorang istri seorang makhluk apalagi kalau anda daftar wali itu gak akan jadi wali ini wali kok tunduk sama makhluk karena didekte makhluk maka Imam Ahmad ketika tetangganya buli gitu ya santai saja beliau happy ketika pemuda tadi iskal janggal kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad memangnya saya harus tersinggung gimana kan tak panggil gak jadi tak panggil gak jadi hei pemuda saya ini gak punya urusan dengan kamu saya nuruti kamu karena perintahnya Allah saya seneng melakukan perintah Allah harus berbaik sama kamu sampai di gagal jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketoatan tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya saya ingin orang mu'min semuanya itu bahagia dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa mak? mak siap sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fakir dan itu kitab yang saya kaji selalu saya kaji itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa karena melihat mubah itu misalnya Anda tidur tidur itu berstatus mubah Anda bermain catur berstatus mubah Anda relax sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu melihatnya bukan mubah tapi tartul maksia misalnya saya semalaman asik musamarah musamarah itu jagungan malam sama Habib Tuhan itu Allah ngitungnya bukan wah ini jagungan kalau ngidul tidak penting itu tidak malam itu bahag tidak ke dugem tidak ke tempat maksia sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada saya ulang lagi mubah itu tidak ada kan umumnya ulama bagikan wajib ya kan haram terus diantaranya mubah sunat makroh ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada kenapa logikanya begini karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah kekharaman misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar di rumah asik di rumah semalaman mungkin bahas halal yang ringan mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan tapi disitu terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksia sekarang meninggal maksia itu wajib apa mubah wajib padahal Anda sedang melakukan mubah nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram meninggalkan keharaman jika masyur dalam cerita wali-wali itu Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa karena beliau semalaman ibadah terus sama Allah yang tidur di pinggir kamu itu Abu Yazid kok bisa ya Allah dia kan tidur terus ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman ngomong yang potongan tukang maksia itu apa turut apa melek kira-kira apa turut dibang sama anak melek pola terus turut jadi gak usah dipaksa tahajud dipaksa kiamul lel itu iya kalau kiamul lel kalau dapat informasi oh kesini ikut saya katut kan repot jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam islam karena tadi gak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman mudah sekali jika jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah itu ada orang jadi wali itu karena sering makan ya makan makan biasa karena ketika makan ya Allah betapa do'ifnya saya katanya sah presiden katanya sah rektor sah kiyahi ternyata kalau gak makan itu lemes apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain yaitu makanan nah karena seperti itu terus dia betapa lemahnya saya sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam itu ngiritiknya sederhana Quran itu Isa itu gak Tuhan wong dia makan kamu kebayang gak misalnya punya Tuhan wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya dia lemes setelah tak kasih makan sehat lagi itu kan gak kebayang tapi Tuhan marung di rumah saya lemes tak gratisin kayaknya gak punya uang setelah makan wah gairah lagi kebayang gak punya Tuhan seperti itu jika Quran kalau gojlek sederhana jika wali-wali itu kalau makan sadar lemahnya dirinya betapa dirinya tergantung makanan sesuatu yang tergantung itu tidak hebat tidak Tuhan jadi untuk menjadi wali untuk menjadi dapat terutuhnya Allah itu sebenarnya sederhana termasuk ada ada cara jadi wali yang agak kajol tapi ini benar asal niatnya benar misalnya unisullah besar kurang besar lagi kita sudah punya uang kurang banyak uang lagi itu Nabi Ayyub itu kan seorang Nabi pernah di uji Allah ini ada di Sokhai Bukhari nanti kamu tanya hadisnya Sokhai enggak ini ada di Sokhai Bukhari kadang orang kota itu aneh gak alih hadis tapi tanya Sokhai enggak padahal nanti kan dibodoh ini Sokhai ya ngandel saja jadi kadang ya aneh orang enggak tahu kok tanya itu Nabi Ayyub itu sudah kaya pas itu sudah kaya bukan cerita yang masih miskin memang sudah kaya beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas setelah belalang itu dikejar ternyata yang jenis itu buahnya semuanya dari emas ngambil sana sini ini yang kisah ini dipenuhi saku ini dipenuhi sampai buahnya bersama Allah digajlok kamu itu Nabi saya kenapa kamu ngumpulkan harta sebanyak itu kamu itu Nabi saya kok ragus jawabannya Nabi Ayyub unik ya Allah siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu jadi kalau kamu punya uang satu miliar kok ingin satu miliar seratus ingin satu miliar dua ratus itu cara ngitung bukan uang ya Allah siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu karena rahmat Allah tidak terbatas sudah harus ditenang saja meskipun saya gini rahmat Anda tidak akan habis sehingga waro'i ada ilmunya tomak juga ada ilmunya termasuk ragus itu juga ada ilmunya misalnya begini ini contoh ragus yang ada ilmunya ini saya beri contoh mungkin yang boleh niru orang-orang soleh kalau tidak soleh jangan Imam Shafi'i ini cerita nyata Imam Shafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu gak suka sama guru yang kaya kebetulan dia punya guru miskin terus namanya Sofyan Asauri itu miskinnya Masya Allah Sofyan Bin Uyaira juga miskin jadi dia miskin punya guru miskin terus sehingga idolanya sama guru-guru yang miskin suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik Imam Malik itu kaya raya itu babetnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan sangking halusnya kalah Indonesia kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukur pakai dupa Arab yang mahal pokoknya mewah ini Imam Malik terus dia mulai ini kiai kok kaya kemudian setelah beliau alim tanya saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenian habis kira-kira gitu katanya Imam Malik sudah kamu gak usah perlu ngaji saya kamu sudah alim alam terus Imam Malik datang ke Baki zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan semacam grab lah kalau dulu mana kafilah yang mau ke Irak ya sudah terus oh kita mau ke Irak ini antar ke Muhammad bin Hasan Ashabani itu dibiayai sama Imam Malik grabnya ya dibayarin itu kafilahnya itu ya dibayarin Imam Safi'i disangoni surotan mindahabin jadi satu kepis uang dikasihkan itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu ditaran 60 juta Imam Malik Imam Safi'i mulai mikir dia yang sakritik lomo sengkiyai kayak miskin tak puji gak pernah ngamal kan setelah datang ke Muhammad bin Hasan Ashabani beliau itu pakar usul fakir muridnya Abu Hanifa beliau al-usuli pakar usul fakir itu Muhammad bin Hasan Ashabani itu kalau ngitung emas itu di ruang tamu uangnya melihatan emasnya puanya dari kota ini dipindah ke kota ini kalau ngitung di ruang tamu bukan di kamar di ruang tamu Imam Safi'i tabak kaget Imam Malik kayak gitu sudah saso al-malini kaya raya setelah Imam Safi'i kelihatan kaget digajlek sama Muhammad bin Hasan karena beliau senior kamu aneh melihat ini iya kenapa ulama kok kaya raya terus kata Muhammad bin Hasan ya sudah uang ini tak kasihkan orang-orang fasek binti gue demenan gue nyabu macem-macem oh jangan nanti dipakai maksiat semenjak itu Imam Safi'i rubah jadi kalau kampus ini ingin akreditasi ingin mulia ingin apa kamu rido kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasek rido enggak enggak kan maka didoakan nah itu namanya berpikir secara usuli kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waro itu kamu benci kekayaan benci pangkat benci apa enggak bisa seperti itu karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar semenjak itu Muhammad bin Hasan Asyibani berhasil mendidik Imam Safi'i sampai akhirnya keterusan Imam Safi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reyok itu haram akhirnya keterusan kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram karena al-Islam ya luwala yuk la'al Islam itu luhur bukan bisa diluhurin sehingga rata-rata orang Safi'iyah termasuk Kiai'iki Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus ya agak-agak kedonyan mungkin sebagian yang kedonyan tenang karena gak rido kalau kesempatan itu dikuasai orang Fasek kemudian menjadi kekuatan maksi maksi coba kalau bupati itu orang yang Fasek kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno supaya rakyat seneng dibolehkan dugem dibolehkan judi kalau yang jabat orang soleh karena ada beberapa perda yang menolak penyakit apa masyarakat jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi alat otoriter asal kena orang soleh maka ini menjadi energi kesoleh atau energi positif sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh diantaranya disepati apa dan nabi ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisullah yang megah ngapain berambisi punya akreditasi dan sebagainya menyoal seperti itu itu salah secara usul feke karena secara usul feke kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh karena ini supaya jadi otoritas yang positif itu dulu ada latihan jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya kenapa miskin saya ingin fisak saya ringan tapi ketika mereka kaya yang soleh supaya herta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai mak masih kita misalnya orang soleh kok mau pangkat karena kita ada rido kepangkatan itu dibagang orang maksiat kemudian menjadi energi maksiat begitu juga seterusnya maka ulama dulu itu rilek sampai senawawi al-bantani itu nanti bisa dicek di tafsir beliau muji-muji ulama kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin tanya begini hebatnya ulama itu begini-begini terus ditanya tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji jawabannya senawawi itu unik ya karena ulama itu tahu gunanya uang sehingga nyari uang untuk pondok untuk menjid sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu maka enggak pernah ngaji jadi ya ringan jadi ya sudah seperti itu jadi kalau ada ulama kebunyan anggap saja karena tahu gunanya uang jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten bukan bupati ngantri di ulama jawabannya karena ulama tahu gunanya uang sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu kira-kira gitu ada ustad enggak ganteng kesen-semerondo cantik karena tahu gunanya artinya tahu gunanya kalau seanekah nanti punya anak jadi gus karena kan dia kiai tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin jadi ulama dulu itu relax relax menafsirkan apa saja itu relax termasuk saat terpojok itu relax karena semuanya dianalisis pakai ilmu sehingga ciri utama wali itu apa tidak ada rasa takut tidak ada rasa gampang karena melihat sesuatu itu gampang saja seorang lagi melihat sesuatu itu gampang saja ringan saya beri contoh betapa pentingnya mindset cara berpikir orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama dan uang itu penting kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat melihat hidup pernah suatu saat Nabi itu menyajatah makan karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasat jadi Nabi itu unik beliau di satu sisi kaya raya bisa merumat Abu Hurairah Ammar Suheb As-Sabi Sufa itu dirawat Nabi semua itu kan kaya bisa merawat sekian orang tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin kadang gak bisa makan hari itu tapi di saat yang sama bisa merawat ahli Sufa jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah itu keliru kelirunya kalau tidak diteruskan tapi Nabi mampu menghidupi ahli Sufa sikan cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya ya Isha makanan jatah saya dimana oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan maka makanan itu habis apa kata Nabi kamu salah Aisyah yang kamu kasihkan itu justru yang masih ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih sehingga Nabi menganggap makanya Nabi terus ngendikan ya kalau mukhotop nyala lagi ya kira-kira begini wa hallah kamin malika illama akal tafaafnaita wala bistafaablaita terus hanya watasodakta faabukaita kata Nabi harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak watasodakta faabukaita ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir akhirat sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut disodakokan kemecit 50 juta yaitu yang abadi jadi kalau suatu saat bangkrut dia masih punya uang 50 juta di akhirat jadi Nabi itu mengajari sodakok itu apa ya sodakok itu pengabadian uang kalau kita akan enggak bilang sodakok itu muras itu pikirannya setan dan pikirannya orang islam itu cara berpikir setan bukan cara berpikir rumah sehingga Syed Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta kemudian beliau ngasih itu beliau bilang gini marhaban biman hamal zaydi ilal akhirah maturnuun jadi dianggap teller saja orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank karena sudah ditabungkan ya sudah kalau kita akan enggak wah pengumis itu ganggu kecuali pengumis profesi ya mungkin kita agak-agak enak pada zaman akhir ada pengumis apa profesi jadi repot terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam Moderat Islam kita diajarkan guru-guru kita utamanya oleh guru kita Mbak Maimun saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar saya juga ikut soan kesini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra disini sama orang-orang Moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah beliau pernah cerita beberapa ulama banyak yang cerita saya pernah diceritaini seorang alim ketika ada orang ekstremis mau ngebom di tempat maksiat kebetulan yang maksiat kebanyakan orang islam karena di negara yang mayoritas islam ditanya sama Syekh Sakrawi Syekh Sakrawi itu mufasir top di mana Mesir ini mau tak habisin karena mereka orang islam kok maksiat terus terus ditanya sama Imam Sakrawi kalau mereka mati dalam keadaan maksiat mereka kemana mereka pasti masuk neraka ditanya sama Imam Sakrawi punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka itu yang diinginkan nabi apa enggak ya tidak ya sudah enggak usah dibom ditunggu tobatnya karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah selawah terus ekstremis ini menjadi topet tidak berpikir ekstremis jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau ada seorang wali majedud itu kalau berdoa agak kacau tapi enggak bisa dibantah mesur itu doa itu ini sekaligus ijazah tapi kalau sebelum wali enggak boleh itu datang ke makamnya Rasulullah Terus doanya itu begini ya Allah sekarang terserah engkau ya Allah sekarang terserah engkau jika saya kamu jadikan orang soleh jika saya engkau jadikan orang soleh maka surrah habibu maka kekasihmu ini seneng yang susah musuhmu yaitu setan tapi kalau engkau menjadikan saya orang pasek maka yang susah kekasihmu yang seneng musuhmu jadi kan punya dua pilihan itu wah itu kan doa tapi kayak terror ya jadi berdoa di roto wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan ya Allah engkau punya dua pilihan jika saya jadi orang soleh maka kekasihmu ini seneng musuhmu yang susah yaitu setan tapi jika saya jadi orang pasek maka musuhmu yang seneng kekasihmu yang susah pun terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu gitu kira-kira gimana kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren jadi dulu dulu orang itu mu'amalah sama Allah dan Rasul itu rilek rilek itu nyaman karena ya tadi kul bifadlillah wabirrohmati wabidhalika falyafruh sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innaladhi narmunal muhsonatil ghafilat diantara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus bersilapus ghafilat perempuan-perempuan pelupa ghafilat itu pelupa pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan toat misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud kemudian nyaman dengan tahajud itu kira-kira terbersit enggak ingin maksiat enggak kan karena sudah nyaman dengan dengan tahajud dengan tahajud maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah sebab itu ala bintikrillahi tatmainul makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy seneng karena ini untuk kampanye seneng dengan ngaji dengan toat itu sudah luar biasa kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan mak maksiat jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu sebahagia seneng dengan toat istiqnas billah mu'ana sahbillah farah billah idmi'nantumaknina billah sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat meskipun kita yang manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat serau saat dicerita nol orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'awah wa billah walillah sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya buahnya itu tidak mereka orang yang ibadahnya itu biasa biasa-biasa sekali lama-lama dulu ibadahnya biasa sekali tapi kulu buhum ma'awah hatinya itu ma'awah itu ada seorang wali itu jadi wali umar bin abdul aziz yang dikenal khomisul khulafa apa khomisul apa khulafa di luar khulafa rasyidin 4 di antara yang soleh adalah siapa umar bin abdul aziz itu ketika mau meninggal itu senengnya bukan main itu semuanya nangis beliau seneng terus tanya kenapa kamu seneng memangnya saya kalau mati itu kemana ilah khairi madhub bin ilah kezat terbaik tiba-tiba muridnya bulat atau ambil arkhamur rahimin yaitu awas vanahu jalaluddin ar-rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua beliau marah kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya malah kamu tangisi goblok sekali kamu katanya jadi orang-orang jujur itu luar biasa karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem harus sesuatu yang membahas makanya wali-wali itu kalau berdoa begini dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau pernah pernah dengar doa itu dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau emang kan enggak sampai mati saya tidak tahu wadi dosa wadi israel wadi malekat siapa sebenarnya tidak perlu seperti itu karena cara pandang nabi itu ini bisa dipraktekkan kalau kamu orang baik mati artinya apa ya baik kalau kamu orang yang buruk itu kata nabi anggap saja mati itu akhir dari itu burukan kamu aku urip terus malah maksiat terus maka nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini ya Allah kalau saya hidup ya anggap saja berpotensi kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan makanya saya berkali-kali guyon makanya tradisi ulama-ulama NU ulama-ulama pesantren pokoknya ulama-ulama alim itu kalau ada orang mati orang nakal gitu mati ini saya itu hadirin harus tidak terima tapi ini nanti orang yang berkata tapi dipaksa sama kaya-nya saya lama-lama dipaksa saya padahal ingat ini kaya karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi jadi nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu kalau kalau coba kita ke depan itu kan ada potensi zina potensi korupsi potensi maksiat yang bisa menghentikan potensi itu apa coba mati sudah pinter sudah maju berani mati tapi jangan disini artinya yang selama ini kita risau dengan kematian dengan apa nabi ngajari kita tadi ya Allah jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan dan suatu saat kalau saya mati semoga itu akhir dari segala keburuk jadi artinya nabi itu ngajari kita itu positif terus sama seperti ulama-nya tadi nak lagi rukun baik tonggoy sanggapnya koncok keapian nak menengan bin rautang pokoknya penak terus nak bujo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak belonjo napas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun jadi gampang semua makanya ada seorang alim itu ngendikan begini ada yang tanya saya itu dulu ketika kaya teman saya sering main ke saya setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya dikira si Habib ini ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia ternyata enggak si orang alim itu bilang gini malah bagus tuh gitu ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain misalnya tukang manol di pasar atau tukang picak kemudian teman-teman kamu datang malah kamu malu jadi tontonan bagus kalau mereka lupa pas kamu miskin gak ada yang lihat jadi apa ya dianggap enteng saja akhirnya orang ini gak jadi ngeluh selama ini kan kita ngeluh ketika miskin teman-teman gak datang coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain mantan bos buruh malu gak milih datang apa enggak enggak lah sudah bener jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu gampang sekali indah gampang sekarang itu enggak orang itu cara berpikir nuruti nafsu itu yang bahaya makanya koran ngertik orang yang cara berpikir itu nuruti kalau zaman nabi zaman sohabat zaman ulama enggak enggak seperti sehingga cara berpikir itu mudah makanya kata nabi apa abshiru ya maksarul muslimin kamu harus seneng ya maksarul muslimin Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka dan Allah dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya kenapa umatnya Muhammad umatnya Rasulullah Muhammad itu kalau zaman kepingin mati setiap saat itu baik itu resepnya gampang kata nabi jadi Allah memberitahu ya Muhammad umatmu ini luar biasa jadi misalnya tadi kita sholat subuh ditanya bahak kamu sekarang ngapain nunggu sholat duhur setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asal sehingga jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan kalau setelah sholat subuh nunggu apa duhur setelah duhur nunggu sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat tapi kamu kan enggak miskin kenapa penunggu kaya itu enggak masuk sorga penunggu kemapanan berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu beda kalau penunggu sholat berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah maka diantara ijazahnya nabi apa adu faridotan wantazuru ukhro melakukan satu verdu kemudian kita menunggu tugas berikutnya jadi ini hati saja selah subuh nunggu apa duhur selah duhur meskipun kita di perapatan eh apa nunggu asar tapi asar betul jangan nunggu toh pas asar enggak jadi sebetulnya umat ini gampang sekali jadi diantara kebanggaan Allah yubahi itu Allah bangga dengan malekatnya adalah umat ini adalah adu faridotan mantazuru ukhro melakukan satu verdu kemudian menunggu verdu yang dari mengkhidmai kampus ingin mengkhidmai masyarakat dari satu masyarakat lokal semarang menjadi sampai sekarang sampai banjar masyarakat mau bikin kampus di sana terus gitu dari satu tugas ke tugas yang lain makanya islam diajarkan setelah satu tugas selesai fa'idha faruh ta'van soh jadi sehingga hidup kita itu dinamis dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain dari satu kebaikan menunggu sehingga hidup kita ngapain nunggu satu kebah ikan ini sudah masuk sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah gusti keluar ampun mati tidak jaring suge terus melarat puluhan tahun sakit nunggu sesuatu yang sifatnya nafsu kok ingin suge 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 tak cukup tau burung yang tau ngenyak ini itu kan orang-orang harus dendam saya belum mau mati sebelum apa kaya dan burukkan orang yang pernah melecehkan saya usmuno akhirnya mati orang suge berarti usfekir matinya khasut munggu itu ngenes dunya akhirat kan kira-kira kamu santai aja kalau fekir berarti ngeringankan hisap karena ada banyak harta yang mau dihisap apa-apa yang tidak punya apa-apa jadi saya mohon sekali ya Islam itu mengawal kebahagiaan sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam karena dengan bahagia dihabit to'at diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa sehingga ciri utama wali sehingga ulama dulu itu relax relax termasuk yang saya ceritakan Imam Ahmad Imam Shafi'i itu melihat apa saja relax ya tadi kalau disenangi orang ya barokah punya kawan kebaikan nak dineng ya barokah barokahnya dineng di bedingi tongkor ada hutang ranyuk tulung jadi relax saja masyur itu Imam Shafi'i ingat orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu atlako itu apa? membebaskan enak gak jadi hidup-hidup kalau kamu kan gak kok gede ngaku salah kuoboh malah kamu hidup ngurang kok gak tau salahnya kamu jadi suami kurang apa saya sebagai suami ya kurang banyak gak ganteng gak kaya malah kalau diterangkan malah parah ya sudah relax saja kalau dia ngomel ya tadi Alhamdulillah dapat pahala tanpa apa biaya terus ngomel kan butuh energi paling yang gak kuat tiga jam nanti juga berhenti apa terus ambil nilai positifnya misalnya ngomel sama suaminya bagus lah kalau ngomel sama tetangga malah kaya apa jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat melihat hidup Rasulullah ya gitu melihat hidup gampang saja ketika tanya Ya Isya apa ada sarapan gak ada Ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa jadi enteng saja kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat ada sarapan gak jadi puasa relax nabi itu relax kalau ngajari kebaikan juga relax nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca Islam itu kayak menjadi aturan yang denis yang repot yang mengekang itu gak gak seperti itu Allah mengendal agama ini mudah sehingga ada sohabat di imami mu'at itu baca bakoro sohabat ini pekerja petani mufarokoh ditinggal ketika mu'at lapor ya Rasulullah ini ada orang munafek tengah-tengah sholat mufarokoh ditinggal yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi mu'at kami itu tukang fitnah masa ini imami petani pakai surat bakoro jadi yang disalahkan ini imamnya kalau kamu jadi imam sholatnya yang cepat makanya banyak orang kecepatan jadi nabi itu enteng sekali jadi apa ya nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda nabi pernah ngaji di medjid kemudian ada tetangga lewat pakai canggul ke kebun semua sohabat gerutu ini orang gak bener ada nabi ngaji ditinggal saja ke kebun gak ikut ngaji jawabannya nabi itu bagus itu ikut sunnah saya kenapa ya rasulullah dia kerja nyari halal dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya sehingga yang ngaji ajarannya nabi yang gak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya nabi segampang kalau 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 kayaknya kamu kan roh akhlak nabi relax sampai bisa lihat itu di bab fadha ilul kaspi makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir islam atau mendakwakan islam itu berdasar sanat yang muthasil yang pernah dilakukan rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus kriminal paham ulama 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 gak apa-apa paham yang penting konstitusi agama tetap nak sunat tutup tetap sunat bent untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi disini bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi disini saya lebih sering beruntung orang sampai mengambilkan ragenang saya berjaya beruntung penduduk seperti itu mesti ratan kisah pintu seperti itu tidak seperti itu 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 supaya saya menjaga tradisi orang-orang yang sedang tidak terapai sampai dicap terus kasihan meskipun tidak terapai tapi tidak jangan sampai ada kriteria baru mereka melakukan solat pervert kecuali titikal subuh saya oke kamu pun 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 itu bahaya itu bahaya orang konstitusi agama bahaya tapi itu keraamat loh orang keraamat bareng itu lagi biasa tapi kalau kelasarnya tidak punya kepentingan kecuali menjaga konstitusi agama tidak menunjukkan anak-anak tidak saya menunjukkan selesai 2005 saya resmi ibadah ibadah saya mengurus sawah sapi bangku seminggu pisan tidak sholat rakyat masjid buang pun ibadah mulai sampai turun menang ibadah seminggu pisan bangku tidak sholat rakyat 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 saya mengenang hadis dari Aisyah aku roh senang senang amal tapi takut berdu amal itu diting diting ini memang begitu kita jangan sama sama jadi jadi kaum apa kaya gagal kaya ini merkeposo asura orang kaya gagal jadi kaya ini merkep merkep raposo sampai banyak kaya gagal hanya karena gak ngelak lakonisun lupa kaya kaya di kaya terkenal kosor jep kosor risiko sakban kosor taso A gagal sekali orang dikiri kaya 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 akhirnya gagal kaya 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 dari tradisi tiap kaya kaya mesti kosor taso A kaya 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 berhubung orang yang dikiri tetap raposok kaya 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 itu saja orang menyalakan untuk mendapatkan hal itu tidak pernah berharap tidak apa yang bisa mereka berpocok itu saja mereka berpocok mereka berpocok mereka berpocok mereka berpocok mereka berpocok serang makan cuma orang menyalakan yang terus mencari berpocok dikocok Tahu ribu-ribu orang yang disaut Tunggu-tunggu masih ngerti ya Sebaiknya Raffaussola yang rapat itu yang makan Ngoraini Raffaussola dengan raih dunia Jadi aman Oh, coklat Raffaussola Yang mau bener-bener habis Masih tidak ada tamu, jadi ini Raffaussola Berarti itu biasa rapangan Ngorak kok bebas, kadung batal Warp, warp, warp Ketika itu Oh, yang sama nyara Wah, ini penting kalau terangkan Jadi kaum kuarit itu soleh Tapi bapak benar-benar Iku yarol kum syirah Rasulullah, dari Ibn Umar yang kemah Nah, ini yang perlu terangkan Wako la inna um Intolaku ila ayatin nazarat Sil sufar, faja'alu ha'alal Muminin, ini kira Orang-orang kuarit Ketika ada lafad yang mesti Nazarat alal kabirin Diterap Alalmu Ini rupanya nanti Sama yang ingin ketemu pengirahan selamat Ini sensitif Maksudnya, orang-orang rauh Ada Islam di pakar-pakar rauh Maksudnya, di partai-partai yang sesuai rauh Ada Islam di ulama, yang waras Ulama waras, diri utamanya, ngaji ke kitab Mau ngaji ke kitab, harus di tahu Karena saya tidak percaya sama kebenaran saya Saya pakai riwayat yang bersama Rasulullah Dan anak-anak ke kitab tidak percaya pada pendapatan diri Kalau orang-orang sepanir akar rauh Yang boleh ngomong pada pendapatan diri Agamanya berbahaya Agama Islam yang berkata Nabi Muhammad Jadi, ngomong pada Islam yang berdasar hadisnya Nabi Berdasar pendapatan diri Nah, misalnya tidak perlu dikatakan Ini yang perlu dikatakan Orang-orang berkata Ini mau dikatakan Al-Quran Tapi dikini Rauh asbatin uzul Yang berkata al-Quran Yang berkata al-Quran Misalnya, ini yang nyata Ali dengan Mu'awiyah itu sudah perang Karena sudah perang Berarti sudah saling bunuh Kalau sudah saling bunuh Sebagai orang berkata Ali dengan Mu'awiyah Di dalam ayat Yang berkata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Jadi, keyakinan dikataan Ali dengan Mu'awiyah Mu'awiyah dengan Mu'awiyah Dan merekata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Mu'minan Termasuk pembunuh orang Mu'minan Memang bunuh Mu'minan Ini menjadi jelas Tapi ayat itu Di ayat itu Itu juga merisik Yang berkata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Mu'minan Yang berkata Yang berkata Kamu mau ayat itu Berjalan Sesuai Untuk Sisi berarti dia ngomong perang saudara itu benar kan? tidak, masih saya melawan DITI untuk Islam itu benar saya ingin TNI yang mati ini Islam benar Islam mati ini TNI agama Islam ya Pak? itu benar paham ya? ya orang ini mengerti ini mengerti ini maka ini sama saya, saya beritahu itu karena yang mengerti ini ya orang yang mati ini mengerti ini tapi yang jauh itu penderitaan jadi saya tahu karena ini sampai aku maksudnya penderitaan ya Allah, pokoknya Allah mengerti ini mati ini orang mu'min itu tidak ada yang mengerti ini tidak ada yang tahu mati ini mu'min itu tidak ada yang mengerti ini tapi penderitaan ayat Al-Qur'an itu ayat tiga orang ini kalau mereka bingung saya bisa membawa satu ayat saya mati saya telah mengerti ini saya penderitaan yang mengerti ini saya penderitaan yang mengerti ini saya penderitaan yang memperlakukan pasal berapa paham ya? tiga orang yang melakukan pasal berapa ini penderitaan yang menjawab misalnya di Nabi sering menjawab misalnya di Nabi sering menjawab tidak, kalau di Nabi sering menjawab tapi Nabi tidak menjawab tidak menjawab misalnya jadi dari Asepnya sudah tidak menjawab bahwa itu tidak menjawab tidak dengar tetapi saya penderitaan banyak menjawab yang buat di Nabi sering menjawab saya pakai ada yang dapat menjawab oleh Nabi sering menjawab yang di my family melewati, mencoba dikitar ini artinya yang ditulis yg terus dia kekuang itu kita mampu pengecehan benar cara itu dia, berarti kita dapatkan pengecehan cara hubungan dengan pengecehan itu masalah apa-apa ke sana pengecehan kalau cara hubungan dengan pengecehan itu masalah apa-apa ke sana pengecehan mengaku segera saran hubungan Rabben paham bahaya kalau ayat yang nazarat alal kabirin kemudian dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu dalam hal ini dalam hal ini aku rapati seneng meskipun meyakini sunnah tapi nak darah ini kabir itu mesti kriminal darah ini sirik mesti kriminal bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara yang diwocok penawar sirik ya itu lah ilah lo paling paling mestinya orang diarah kuber singgih caket yang menilai lo mau dihukumkan sirik ya hukumkan orang agar tau apa apa yang perpati mau dihukumkan apa tidak mungkin kan ponis sirik itu tetap alal karena dulu orang-orang kabir itu nyembah berhoro watak usda nyembah kuburan selesai ini orang Islam merangkara nyembah kuburan itu mesti wocok penawar sirik bagaimana orang di ponis sirik sementara yang dilapatkan kalimatut tau tau tidak mungkin tidak mungkin saya wahhabi yang pikir yang dilapatkan kalimatut tidak mungkin kalau dilapatkan sirik itu tidak mungkin jadi banyak ayat-ayat yang dikatakan di aplikasi tidak diterapkan kalau orang-orang ingin menyerah itu tidak mungkin makna istri tadi saya ingin istri itu kita berhubung dengan istri saya di toko orang-orang yang dikatakan belanja dari sekolah saya tidak bisa 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 paham ya ada kiai siswani santri mularat 25 kg saya tidak bisa saya tidak bisa saya tidak bisa saya tidak bisa kalau kamu시고 saling tinggi saya tidak bisa guru spark terbparents saya tidak bisa ketahuan terus kita kondisi kita bisa membayar ini entah dia menyeramkan Jajam masakan ribu asa dimingkir dia SeStudie kita sudah kesehatan enak dengan orang alhamdulillah mengapa orang alhamdulillah ada orang alhamdulillah saya harus beristirahuan saya sudah memberi uang saya saya harus memotongan bilik itu tapi saya bilang luckily ada orang rahas ada orang lain tidak musim karena lu sabit takbir kalau lu manis, harus segera diselesai disempatkan diri pribadi diserah nah tiang-tiang keluar secara bersikir karena dia meyakini soriful ayat wa mayaqatul mu'minam ut'amiddan Ali sudah pembunuh karena perang, Mu'awiyah juga sudah dia juga pembunuh dia tidak sadar mau menginap pembunuh bagian dari krimis krimis kalau itu saya mau menginap orang di kuburan kabir apa krimis? orang dawe nabi, orang yang nyelok dulu di kabir pakat babi, ahad rumah tidak cepat, yang kabir di tenang, tidak cepat, yang ngomong kabir, jadi 50-50 jadi tuduh-tuduhannya di wabib, orang islam 50-50 tidak cepat, yang panjang, yang kuburan kabir tenang tidak cepat, yang nuduh gabir pilihan itu tidak jadi nuduh kabir, ada yang nuduh sini aku nuduh sini, tidak cepat, yang duduk di kuburan tidak cepat, aku kena kecil kosa tidak ada pilihan, mau ikut paham tidak? karena kalau tidak duduk di kuburan, orang jelas, orang yang pisah orang yang apa? orang yang pisah yang tidak mencoba, orang yang pisah orang yang pisah paham ya, kesalahan-kesalahan yang ada itu bahaya sekali karena intol aku ilahayatin nazalat bil kufar, pak jahlu halalmu berlakukan secara hukum, alih ya kriminal alih ya kriminal, semua khalifah, pemimpin islam ya kriminal semua TNI ya kriminal tidak ada kriminal perang negara islam mesti saling bunuh, pak perang di iraq, misalnya, kursi, pak kalau tidak ada kriminal, misalnya, orang termasuk golonganku yang ingin ngomong-ngomongin telung bina, dia menang-ngomongnya tahunan tapi mau telung bina paham ya paham itu, paham itu, paham itu, paham itu, paham itu yang kompetisi, orang yang keluar kenal kakak terus juga guru kula, juga keluarga kula kompetisi tapi, terus juga anak panggil dunia tapi, ya, suka-suka anak wopo dunia segini, ya malah ini sampean kopti ya terutama anak-anak yang sering, apa ya belajar beberapa masjad bukori ini sampean kopi, jadikan dokumen dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar paca aluh ha'lil, alal mu'minin itu bahaya kalau di koran itu ayat rata-rata dulu ya alal kufar orang yang dikritik itu dulu orang orang kabir, kecuali jelas-jelas ya ayolah di nama, sudah bisa begitu orang yang ma'ayat mu'minin amut amidan saja orang kabir saja, dia yang diperima tobatnya kalau nabi, nanti gue, ngakak-ngakak ditakai sohabat ya rasulullah, kenapa dengan gue ceria? aku itu juga di gue, biar rahmatnya pengirah jadi orang itu orang pembunuh sampai mati ini, kok di suarga orang lorunan, jadi jagungan, jadi lakak sakit misalnya contoh yang nyata wassib ya hamzah hamzah di matikan secara sahih dibunuh secara sahih tentu sayyid hamzah pilih jang pilih jang, sekarang dia mau lakak sakit lakak sakit lakak sakit lakak sakit karena pasal yang di koran dan hanya ayat itu juga ada ayat paham ya tiga nanti dijerat pasal berapa paham ya maka dia ngomongin kan masalahnya itu apa ayat itu koran telung puluh itu koran telung puluh itu orang telung puluh pasal orang Tuhan koran telung puluh pasalnya apa? pasal tau apa? pasal 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 pencemaran pusing pasal kenapa? paham ya artinya saya tidak memahami koran saya tidak sadar kalau kepolisian tidak ada tidak ada ulama yang pasal tidak ada ulama artinya kan tidak semua yang terjadi ketilul mu'min tidak semua pembunuh melebu pasal jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia melebu pasal yang mantabah paham ya? sama orang jinah itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezinah yang sudah melebu pasal mantabah dan saya ini misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian karena polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi paham nah tidak berbaik hati pencemaran nampak baik tapi pengheran kan ke polisi masalahnya kan tetap masih benar pak artinya saya tidak usah khawatir tidak usah melak nebak-nebak itu tidak usah melak nebak tidak menjadi kewarit tidak menjadi kewarit karena itu tidak menjadi bentuk masjid yang dikani ulama itu tidak menjadi bentuk masjid bentuk kata kerja tidak kata sifat misalnya saya ingatkan diri kalau orang itu tukang jinah yang ini yang ini hukumnya ya karena jinah itu susah jinah itu ancaman dan rokok berarti orang ini orang ini orang ini karena jinah itu ancaman dan rokok karena orang ini orang jinah tidak ada orang lain 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 karena sepertinya mereka tak kata karena mereka yang terlalu tidak ada orang lain lain orang yang sama punya status B orang yang bertanya di tahlilannya yang sangat merupakan biasa tahlilannya dengan unang tahlilannya kemudian gede-gede dengan niklah, merupakan berapa terserah dengan dia? dari kitab-kitab berkata... dalam kehidupan nyata, polisi bisa gini padahal polisi itu bisa salah, bisa benar tapi institusinya tentu kita butuhkan, institusi kepolisian apalagi Allah, ya terserah mengenakan pasal berapa ada pengeirannya, ada yang terjadi, ada yang dikata, ada yang dikata ada yang dikata, ada yang dikata, ada yang dikata kemudian saya, Rukhannya ini terkena pengeirannya, Rukhannya ada pasal ngaji, ada pasal menginjaukan anaknya, paham paham, ya karena pengeirannya ada pengeirannya, ada yang dikata, ada pasal apa misalnya orang-orang saya tidak sering mencari, ada pasal senang ulama atau ada pasal menghindar istri tidak terkena pengeirannya paham tetap bantakan, seperti saya apa yang saya tidaksi, tidak berpartis? saya tidaksi, bukan saya Saya juga tidak apa-apa Jadi itu memang problem sebagai ustad Sebagai Kiai Satu harus mentoleransi kesalahan Orang awam Tapi harus ada keberlanjutan Ada keberlanjutan Sholat yang benar Harus berlari terus Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan Tapi jangan juga membencingkan sholat Sama orang awam Karena aturannya terlalu ketat Gampang kalau tidak jadi Kiai Karena nyalakan orang Tapi kalau rakyat tenang Berarti rakyat tenang ini Robana belamnya Nyalakan orangnya Bayi-bayi Susahnya kurang ngakir Saya benar-benar Cekli-cekli benar-benar Mantap Ini Paman Ini Aljuvi juga Paman Ini Alkaf Putu Sama ini Alkaf Putu Ini Aljuvi Sama ini Putu Bantuk Jadi Jadi Imam Nawawi Itu orang yang Safi'i Jadi judul ini Semua ulama sepakat Muslim itu tidak bikin judul Sohai Muslim itu tidak bikin judul Sebagai ilmu hadis Terus ditabuhi oleh Imam Nawawi Sini Imam Kodol itu kacanya sekitar Empat ratus tahun Lah karena Imam Nawawi itu Imam Safi'i Terus Imam Muslim itu Seakan-akan Madab Safi'i Terus dijudul Alah Alah Safi'i Dan itu problem Problemnya adalah Isowai Hadis itu Difahami Yang berbeda oleh Madab yang lain Sekarang begini Cara sampekan Ketika orang tidak bisa Baca Fatihah Langsung pindah Apa Belajar dulu Belajar sih Ilat Sekadu ngelek Itu disana Sekulan Apa Boleh pengganti langsung Misalnya Kalau orang-orang Yang gampang Kalau orang di sana Atau ngaji Alhamdulillah Kalau orang di sana Fahamlah Nantuk duit Alhamdulillah Cina-cina Nantuk duit Alhamdulillah Nanti Aku akan Tanya-tanya Lucek Alhamdulillah Kok ngerti Nggak ngerti Saya tahu Kaji-kaji Kalau dapat uang Kok bilang Alhamdulillah Wah repot Nah tapi Yang jelas disini Jika tidak bisa Baca Fatihah Maka diganti Kur'an Kur'an Urtanya Kur'an dulu Yang tidak Fatihah Asal bisa Kalau udah bisa Semua diganti Kalimah Nah kemudian Fekih Di aturan Corok Rapas Tapi aturan Fekih Yang durasinya Mirip-mirip Atau sama-sama Misalnya durasi Fatihah itu Misalnya Satu menit Ya penggantinya Kira-kira Lakunya Nak isu aduk Raisopisan Barukai Raisopisan Kau menengai Sekadar ikulai Terakhir Raisopisan Kau menengai Jadi Allah Akbar Menengai Biasanya Maka Fatihah Pirang detik Sepuluh detik Karena mau Fatihah Raisop Penggantinya Raisop Kalimah Taibah Penggantinya Meneng Beja-beja Ini Wong-wong Goblok Mergo akhirnya Raje kewajiban Enak Tapi Enak Jadi Goblok Jadi Profesionalnya Fekih Karena Kalau tidak Gitu Malaikatnya Bingung Bingungnya Misalnya Fekihah Didelok Kondur Kan Sepuluh detik Senggenti Dikir Sepuluh detik Lebih Meneng Terus Sat Detik Loh Iya Kok Sat Detik Tengah Didelok Sepuluh Detik Kan Paling Enggak Sama Secara Durasi Sama Secara Durasi Makanya Fekihah Itu memang Fanatik Sama Ilmu Akal Fanatik Kalau Enggak Bisa Fatiha Sama Sama Koran Yang Tidak Fatiha Kalau Enggak Dikenti Meneng Sekadar Fatah Durasinya Kira Kira Sama Faham Ya Sampai Ben Gerti Kalau Begitu Menunjukkan Agama Itu Tidak Pernah Sulit Karena Selalu Dicarikan Penggantinya Dicarikan Penggantinya Dicarikan Penggantinya Terus Kepenak Akhir Ini Dugaanku Kalau Ngabangan Lagi Latihan Sholat Fatiha Alhamdulillah Itu Mesti Sane Sering Ketuk Sering Kerunggu Alhamdulillah Untuk Duit Alhamdulillah Semacam Ya Cacak Jadi Temeriki Udah Kurang Temeriki Kan Ceseh Apa Koran Mataya Sarolahu Min Wairiha Sangit Yani Fatiha Lagi Yani Fatiha Itu Ayat Koran Yang Tidak Fatiha Atau Zikir Pengganti Itu Semua Atau Menang Terakhir Menang Menang Terus Terus Miring Miring Turumati Miring Jangan Apa Miring Jangan Jangan Miring 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 kamu yang pilih apa? pilih jenazah pilih jenazah jenazah saya mau dipendamkan yakin baru itu lagi rumah terus diangkat terus terakhir terus terakhir ajral sholat vikal bi terakhir disolati tapi ngelihwati itijak kan itijak mayat itu adab kiblat alam mayat tapi intinya selalu ada pengganti jadi malah yudra kukuluh namun sah atau tidak sah aturan atau tidak aturan tapi hanya menghentikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca fatihah coro pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna karena Abu Hanifah itu mengiktifat ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup tidak harus fatih karena Quran hanya menghentikan Allah tidak menghentikan fatihah tapi tapi pikirannya Imam Shafi'i berbeda jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu fatihah maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu fatihah tapi kan masalahnya hadis sehingga orang madhab shafi'i makanya ketika hadis disarahi shafi'i ya seakan-akan madhab shafi'i tapi aku jodh sedarani kajinan Muhammad sehingga madhabi shafi'i ya cokor cokor odisi yang kajin nabi cokor dong gak mulanya-kulanya di peringatan ayamu imamina shafi'i ayamu imam muhzali orang takarani khol orang takarani khol berarti imam muhzali itu NU mulanya nukol ini gusbah ya karena NU terus melok PB karena melok PB walaupun mereka melok opo ya repot jadi mengajian muslimat diatur ini apa muslimat atau diatur ini ibnu PBNU saya sakin karena resiko tadi ketika kita mencintai imam muhzali hormat terus mencintai imam muhzali khol siap luk karena khol itu adat NU seakan-akan belu-belu ini NU jangan sakit semuanya semuanya sebelum Mbak Hasim kan luk 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 jenis ayam menghuzali korek 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 mikir korek